Intro Pak Cunanya Malik tuh hampir dibunuh sama orang suruhan bapak kamu Iya Tolong kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan Malik Ini demi keselamatannya dia Ya Kalau emang roh yang terbaik buat Sari Sari bersergia kok dijodohin Bener Sari Bener nak Nah Begitu dong Coba dari dulu lo mau Kan Mbak Be kagak usah marah-marah Lagi pula sekarang lo tau kan Kalau si Malik itu kagak punya apa-apa Be Kasih waktu Sari buat ngomong ke Mas Malik Mau ngomong apa lagi Mas Malik Gak penting gak usah Sari itu kalau Malik baik-baik Be Jadi Sari juga pengen pamit baik-baik kepada Mas Malik Udah 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 alesan aja lo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Baik Bener Jangan lupa ya Mas diminum obatnya Untuk antisipasi luka dalam Iya dok Insya Allah Obat ini akan saya minum dengan rutin Makasih banyak dokter Iya Mas sama-sama Saya permisi Iya Malik Sepertinya Kami tuh harus cepet-cepet pindah dari kampung ini Supaya kamu tuh terhindar Dari orang-orang yang udah jalatin kamu Iya Lik Bener banget Lik Kampung ini tuh udah gak aman buat lo Lik Astagfirullahaladzim Padahal aku tuh gak pernah ngerasa berbuat salah kepada orang lain Dan aku gak pernah ganggu siapapun orang yang disini Tapi apa Aku percaya Allah selalu melindungi umat yang berbuat baik Tapi masalahnya udah ada orang yang sakit hati sama kamu Lik Itu yang bisa bikin kamu bahaya Insya Allah Doakan saja Supaya aku tetap istiqomah Dan tetap pasrah kepada Allah SWT Untuk menjalani segala ujian Amin 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 Gawat Ron Ternyata bener apa yang dibilang warga Dia belum mati Iya Ini bisa gawat ya Kalau gue salah tahu Bahwa dia belum meninggal Awas Oh tuan-tuan Ini obat lo Lik Kita kaget bisa mampir nih Sorry banget ya Nah Kenapa gak mampir Mopi dulu Teh dulu Atau apa gitu ya Tunggu nih aku ya Nah ini kaya jelit ya Kamu kan baru pulang derma sakit Butuh istirahat Takutnya kita ganggu Nah Bener tuh Apakah itu si Heru Lo mendingan banyak istirahat ya Biar cepat sembuh Kalau begitu Kita perlu pulang ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sendiri Suka banget bawa anak gadis orang Ke rumahnya Hahaha Makanya 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 Jadi orang itu jangan suka PHP Alias pemberi harapan palsu Begitukan akibatnya Ya Dada plus Masya Allah Kalian sudah makan? Belum bos Belum bos Mau makan? Oh mau Baik si bos ya Ya ulang tahun kali Mau bos mau Bodoh Sama sesimu begitu aja kalian kagak Maap bos Maafin bos Kita pikir dia udah meninggal He masih hidup He Wah Pokoknya gue gak mau tau Kalian harus habisi anak itu Dan kalo perlu Bawa mayatnya ke depan gue Kalo engga Kalian berduanya gue habis Siap 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 Tapi bos Katanya mau makan Iya Kalian mau makan? Iya Iya Ah Perget Bang Malik yang diketemukan warga di hutan Ternyata gak ada apa-apa bang Malah sekarang ini dia tuh baru pulang dan ke rumah Sari Ya gue juga heran ya Tuh anak punya nyawa kucing kali ya Susah banget matinya Iya bang Saya yakin bang Kalo dia masih hidup Kalo dia masih hidup Sehari gak akan pernah mau sama Roy Yakin saya bang Kita mah tenang aja ya Semua kan bakal dikelarin sama si Roi Si Roi kan mau ngelakuin apa aja buat nyinkirin si Malik Ya kan Ya kan Saya ingat bang Kita mah enjoy nunggu kabar aja Suara apa? Bang Jangan-jangan Sari dengerin kita ngomong bang Enggak Paling kucing Aduh Sari terpaksa meninggalkan Malik Umi Sari sadar Dia itu orang yang baik Lah membuka mata hatinya Sari Tapi Sari juga sadar Banyak menuntut yang berlebihan terhadap Malik Men Sari Orang mau menikah itu Kalo menurut Umi Jangan banyak menuntut nak Apalagi calon suaminya Merasa tidak mampu untuk hal itu Yang penting kalo menurut Umi Masyarat rukun nikahnya udah ada udah sah Lapan rukun nikah cuma lima Arkanun nikah Pertama harus ada ngantin perempuan Harus ada ngantin laki-laki Harus ada wali Harus ada saksi Harus ada sihot ijab dan kabul Lagipula Kalo berlebihan juga kan kurang baik Itu namanya mubadzir Allah tidak suka kepada yang berlebihan Iya Umi Tapi kalo Sari gak ninggalin Malik Nyawanya akan terancam Umi faham maksudnya Kalo memang Allah takdirkan Kalian itu berjodoh Biar dihalangi kayak apa Tetep aja Nanti Allah pertemukan Tapi kalo memang Allah sudah takdirkan kalian itu Tidak berjodoh Biar hubungannya udah lama Tapi namanya kagak ditakdirkan Tetep aja kagak bisa ketemu Iya Umi Terima kasih Terima kasih ya Sebab Begini Neng Sari ya Allah itu punya sejuta rencana Yang lebih baik daripada rencana kita Fahuwa khairul makirin Sebaik baik sutradara adalah Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih 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 Bos Bos Ternyata si Sari masih berhubungan sama laki-laki itu Bos Siap Mereka ternyata masih berani Habisi dia Tapi jangan di dalam masjid Bawa mereka keluar Baik Bos Terima kasih Malik Subhanallah Sari Kamu gak apa-apa Alhamdulillah Aku sudah membaik Seperti yang kamu lihat Yaudah ayo kita sholat dulu Aku Ambil dulu ya Ya silahkan Kita tunggu mereka sampai sholat-sholat Baron Lu cari ke belakang sebelah kanan Siap Bos Dan lu Adi Cari ke sebelah kiri Siap Bos Ayo kita kesana Ayo Allah Allah Akbar Alhamdulillah Ayo Alhamdulillah Alhamdulillah Allah selamat menikmati